Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya berjumpa kembali dengan DNA Business Channel Bincang-bincang kita kali ini masih tetap dengan narasumber yang sama Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG Guru Besar dari Institut Agama Islam Negeri Senghurjati, Cirebon Baik, topik kita kali ini yang akan kita bahas adalah filsafat Sebetulnya filsafat itu apa? Orang banyak yang sering menjalankan filsafat Tapi tidak paham sebenarnya apa itu filsafat Oke langsung saja kepada narasumber kita Bagaimana Prof? Ya jadi memang betul Jadi banyak orang yang salah mengerti soal filsafat Padahal sebetulnya hampir tidak ada perilaku manusia yang Yang dalam konteks tertentu tidak dipilsafati Nah secara bahasa sebetulnya kalau filsafat itu biasa saja Jadi pilos dan sopos kan Dari bahasa Yunani Pilos itu artinya cinta Sopos itu artinya bijaksana Jadi cinta kebijaksanaan Jadi wisdom, wise Jadi filsafat itu cinta pada kebijaksanaan Nah orang juga seringkali menerjemahkannya dengan para bijak gitu ya Nah sebetulnya tidak, tidak begitu Sebentar Prof, artinya begini Ketika tadi dikatakan bahwa pilos dan sopos itu adalah cinta kepada kebijaksanaan Apakah orang-orang yang berpilsafat itu adalah orang-orang yang bijak? Tidak otomatis Jadi para filosof itu mereka hanya mencintai kebijaksanaan Dan ini sebetulnya dipicu pertama kali ketika Socrates kan Jadi Socrates itu salah seorang filosof besar di Yunani Pada abad ke-4 ya ke-5 ya sebelum masehi Dia mencoba mengkonstruk sebuah gagasan Jadi pada waktu itu begini Pak Edith Banyak para alim ulama, para kiai, para pendeta lah Kalau istilah kita hari ini itu Ada di dalam lingkaran kekuasaan Nah kemudian mereka-mereka yang disebut alim Yang mereka yang disebut kiai Mereka yang disebut ulama Mereka yang disebut para pendeta yang ada dalam kekuasaan itu Sering diberi gelar sebagai para pebijak gitu ya Mereka disebut sebagai orang-orang yang bijak gitu ya Nah si Socrates itu Tidak yakin dengan konsep itu Mengapa? Karena banyak tindakan-tindakan dari Dalam tanda petik ya Para kiai, para pendeta itu Itu justru melanggar kode etik ke kiaiannya Melanggar kode etik ke pendetaannya Begitu ya Lalu si Socrates itu mencoba mencari tahu kepada banyak pihak gitu ya Mencari tahu kepada banyak pihak tentang Siapa sesungguhnya yang bijak gitu ya Nah dia tidak tahu yang bijak itu siapa gitu ya Tapi dia ragu bahwa Orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan itu Sebagai orang bijak gitu Nah meskipun sudah dilegitimasi sebagai orang bijak Sebagai para filosof itu Nah lalu dia mencari kesana kemari Tetapi tadi ditemukan Malah yang paling menarik Ketika dia bertanya kepada orakal ya Orakal Yunani Justru yang disebut sebagai yang bijak itu si Socrates itu Jadi Socrates yang mencari Makna dari kata bijaksana Dan dia tidak menemukan yang bijaksana itu Jangankan pada dirinya terhadap orang lain pun dia tidak menemukan Maka akhirnya yang disebut dengan filosof itu adalah dia yang mencintai kebijaksanaan Dan contoh kasusnya adalah si Socrates itu menurut orakal itu Jadi orakal itu kira-kira kalau disebut dukun ya gak pas juga ya Tapi peramal-peramal ya di sekitar kekuasaan Athena dan Separta itu Meyakini bahwa Socrates itu adalah dia sebagai sosok yang mencintai kebijaksanaan Maka dia disebut sebagai velasub yang pertama Oke Satu lagi prob Begini Tadi dikatakan bahwa secara etimologi Filsapat itu adalah Pilos Dan Sopos Bijak Bijak intinya Cinta Cinta kepada kebijaksanaan Kalau kita renung dari etimologi tadi Bahwa itu adalah sebetulnya kata sifat ya Sifat Kata sifat Kata sifat Nah kalau berbicara dengan kata sifat Maka kemudian yang muncul itu adalah dari internal Dari diri sendiri Lalu kemudian Sesuatu yang berasal dari diri sendiri Artinya yang sudah ada Apakah mungkin bisa diturilarkan kepada orang lain Misalkan begini Sifat saya adalah malas Ya saya malas gitu Karena kata sifatnya itu adalah malas Maka kemudian apakah saya bisa menularkan Melalui transformasi kepada orang lain Agar orang lain juga malas Artinya begini Ketika tadi berbicara bahwa Pilsafat itu adalah pecinta kebijaksanaan Yang kemudian sekarang berkembang menjadi suatu Disiplin ilmu Apakah mungkin Bijak itu bisa diturunkan Maka Saya masih gagap Bijak Kebijaksanaan Atau sesuatu yang Seseorang yang bijak Jadi begini ya Jadi Soal ditransformasikan itu Tentu saja bisa Karena misalnya Sokrates sendiri Itu kan yang berakhir diracun Diracun ya Diracun ya Itu kan dia Dia mentransformasi sebuah gagasan Pentingnya Mentaati hukum Contoh-contoh Contoh kasus Jadi misalnya Pada saat besoknya dia akan dihukum mati itu Plato dan kawan-kawan Dengan cara tertentu Masuk ke dalam penjaranya Sokrates Di dalam penjara itu Kemudian Plato meminta Sokrates Untuk kabur bersama mereka Bersama murid-muridnya itu Lalu kata Sokrates itu Dengan bijaksannya Dia mengatakan begini Wahai murid-muridku Biarkan aku tetap di penjara Toh yang di penjara itu badanku Tubuhku Meski tubuhku ini di penjara Tetapi akal pikiranku Kata dia tidak bisa di penjara Tetapi kalau akal pikiran pun Juga adalah penjara Seperti tubuhku juga terpenjara Kata Sokrates Maka hati nurani ku Tidak akan pernah bisa Terpenjara Hati nurani Aku kata Sokrates Tidak akan bisa dipergaya Dan aku ingin mengajarkan Kepada kalian Sebetapapun buruknya hukum Di Yunani pada waktu itu Itu kamu harus tunduk Dan patuh pada hukum itu Karena ketundukan Terhadap hukum yang berlaku itu Mengindikasikan bahwa kamu Sebagai warga masyarakat yang baik Jadi Sebagai masyarakat sipil yang baik Yang tak terhadap hukum Nah saya kira di Indonesia itu Yang mulai kehilangan hari ini Adalah kekurangan orang-orang Yang mencoba bersabar Untuk mentransformasikan Gagasan filosofi Tentang betapa pentingnya Hidup bijaksana Dalam memandang sebuah kebenaran Artinya pintar saja tidak cukup ya Prof ya? Pintar saja tidak cukup Dan kita lebih mudah Melahirkan orang-orang pandai Tetapi kita sangat susah sekali Melahirkan orang-orang yang bijak Tapi memang begini Pak Edith ya Kadang-kadang orang bijak itu Seringkali dianggap pelin-pelan kan Sebetulnya bukan pelin-pelan Karena dia akan mencoba berupaya Untuk melatih dirinya Untuk membaca batok kepala Anda Jadi kalau misalnya Saya melihat sosok Anda itu Saya tidak berupaya Anda Untuk menjadi follower saya Untuk menjadi pengikut saya Tetapi saya justru berupaya Untuk semaksimal mungkin Memahami Apa yang ada di dalam batok kepala Anda Sehingga apapun yang ditampilkan oleh Anda itu Tidak menjudge sebagai sesuatu yang baik Atau menjudge sebagai sesuatu yang buruk Tetapi saya akan mencoba untuk memahami Apa yang menjadi faktor dan aktor Yang menjadi background pemikiran Anda itu apa Jadi orang dituntut untuk terlatih membaca Isi batok kepala orang Beserta background-background yang terdapat di dalamnya Menurut Prof Apa hubungannya antara bijak dengan toleran? Atau filsafat dengan toleransi? Ada hubungannya tidak kira-kira Prof? Jadi sebetulnya kalau hubungan langsung tidak Tetapi toleransi itu merupakan bagian penting Dari apa yang dilahirkan Oleh gagasan-gagasan yang saya kira Gagasan-gagasan toleransi itu Adalah gagasan-gagasan yang bersebabkan filosofi Karena dia tidak akan memandang kebenaran Sebagai sesuatu yang Pasti kita bisa mengibaratkan langit Pak Edith Ya hidup itu Coba kita tengok sedikit langit itu ke atas gitu ya Itu langit dan matahari maksud saya Jadi langit dan matahari Kebenaran itu ibarat matahari ya Orang sering mengatakan bahwa matahari itu tidak ada Pada saat bumi tertutupi oleh awan Sebut sajalah awan itu keburukan, kejahatan dan lain-lain Nah orang seringkali ketika awan itu memenuhi langit itu Dianggap bahwa matahari itu tidak ada Nah orang yang berpikir bahwa matahari itu ada sekalipun ditutupi oleh awan Ini kita ibaratkan Itu adalah dia orang yang telah menunjukkan karakter filosofinya dalam hidup Oh iya iya Begini Prof Saya pernah mendengar satu kata-kata bijak Apakah itu bisa dikategorikan sebagai sebuah kata-kata filsafat atau tidak Begini Jangan pernah membenarkan atau menyalahkan orang lain Biarkan orang itu sendiri yang membenarkan atau menyalahkan dirinya sendiri Contoh kasus begini Ketika orang makan cabai dan mengatakan bahwa cabai itu adalah pedas Dia adalah orang yang memakannya Anda makan cabai bagaimana rasanya? Pedas Berarti benar Karena dia yang menjalannya Tapi ketika orang lain yang tidak makan cabai Malah misalkan makan cake Dia bilang cabai itu pedas Mana mungkin dia makannya cake bukan cabai Menurut Prof bagaimana? Ya jadi itulah Berarti sesuatu yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pengalaman Kalau itu nanti konteknya ilmu ya Jadi kebenaran ilmiah itu kan sifatnya adalah posteriori Nah berbeda dengan kebenaran filsafat Yang saya kira kebenaran filsafat itu bersifat priori Jadi beda kan Jadi kalau filsafat itu pendekatannya sangat deduktif Dia tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pengalaman Tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan empiris Tetapi dipertimbangkan atas kebenaran-kebenaran Yang ukurannya adalah pada kerungkutan logika Jadi kebenaran filsafat itu disitu Jadi berbeda dengan tadi misalnya pengalaman Seseorang itu pahit atau tidak pahit gitu ya Manis atau tidak manis Pedas atau tidak pedas Itu kan pengalaman namanya Kalau kebenaran itu namanya posteriori Itu kebenaran ilmiah itu Itu kebenaran ilmiah Tapi kalau kebenaran filsafat itu bersifat a priori Jadi kebenaran itu mengukur pada keruntutan logika Oleh karena itu misalnya Kalau misalnya gini Pak Edith contoh kasus ya Mohon maaf ya bukan berarti kita Apa ya namanya melakukan delegitimasi teologis ya Misalnya contoh begini ya Ketika misalnya ada sekelompok orang yang menganggap sapi itu misalnya suci Ya kan Nah itu kan bangunan perspektif kesucian itu kan pada kerangka logika Logika mereka kan Nah kalau kebenaran yang dianut oleh mereka Diukur dalam kebenaran logika teologis yang kita anut Apa yang mereka sebut sebagai sesuatu yang holy Sebagai sesuatu yang suci itu Itu menjadi tidak suci Itu menjadi tidak sakral Itu bahkan menjadi sesuatu yang Yang tidak bagus dalam konteks teologi kan Orang bisa menganggap musyrik terhadap orang yang berkeyakinan bahwa Menyembah sapi itu Sesuatu yang harus gitu ya Dan dianggap suci Dan dianggap suci itu Nah itu Nah yang begitu namanya itu kebenaran logika Contoh misalnya kalau kita juga ingin melihat ya Yang disebut dengan kebenaran a priori itu Begini contohnya Pak Edith ya Pak Edith percaya di alam kubur mau disiksa atau mau dikasih pahala Sesuai dengan keyakinan percaya ya Sesuai dengan keyakinan yang Keyakinan yang dipegang hari ini Dipegang hari ini itu itu percaya kan Nah kepercayaan itu tidak ada pengalaman empirisnya Betul tidak pernah ada orang Tidak ada orang yang mati ditanya dulu gitu oleh malaikat mungkarnakir Lalu kemudian bangkit dia ke dunia Lalu dia Atau ketika diinterogasi oleh malaikat dipideokan Dipideokan gitu Itu kan viral kayaknya Viral dan itu sangat tidak mungkin Something invisible kan Nah tetapi persoalannya kenapa kita yakin itu Keyakinan kita bahwa dikubur Bahwa di akhirat kelak kita akan mendapatkan siksa Atau akan mendapatkan pahala Kebenaran teologis itu didasarkan pada kebenaran-kebenaran filosofi Bukan kebenaran-kebenaran ilmiah Oleh karena itu nanti kita di tema berikut mungkin akan berbicara Hampir tidak ada pertimbangan agama yang Keputusan agama yang tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan filosofi Maka ciri berpikir filsafat itu kan ada empat tuh Ada radikal Ada universal Ada sistemik Ada spekulatif kan Jadi kebenaran mengukur orang Indikator seseorang itu telah menggunakan paradigma berpikir Atau logika berpikir filosofi itu Seperti apa sih ciri-cirinya Jadi cirinya sebenarnya kan ada empat Ada radikal Nah makanya saya juga kadang-kadang juga Kasian juga terhadap kalimat radikal ini Kalimat radikal ini kan kalimat langka dalam filsafat sebenarnya Jadi sekarang ini kan saya diartikan nih Radikal nih Sesuatu yang barbar Sesuatu yang tidak cinta ke damai Dengan sangat mudah mempunyai seradikal Radikal Bahkan sekarang dalam konteks Indonesia itu Seolah menjadi ikon sebagai anti-NKRI kan Anti-pemerintahan Anti-pemerintahan Padahal radikal itu tuntutan filosofi Jadi sebetulnya Kalau orang ingin disebut telah mempelajari filsafat Berperilaku filosofi atau enggak Itu sebetulnya orang tinggal dilihat dari cara dia berpikirnya Apakah dia radikal atau tidak Bukan pada tindakan ya Bukan Bukan ya Bukan pada tindakan Tapi bagaimana dia berpikir Berpikir Berpikirnya itu radikal atau tidak gitu ya Maka sebetulnya dalam konteks filsafat Jangan takut disebut radikalis Oke Jadi kalau orang menjadi teroris itu harus ditakuti Tapi orang menjadi radikalis itu Enggak bisa Makanya kegagalan kita juga dalam memahami konsep ini sebetulnya Adalah dengan mudah kita bisa melihat Misalnya konteks kalmak ya Kalmak itu sering disebut sebagai orang yang Yang apa ya namanya yang membahayakan konteks berpikirnya Sebetulnya sih enggak membahayakan enggak apa kok Kalmak itu mencoba melakukan sebuah otokritik yang begitu mendasar terhadap gagasan-gagasan yang Individualistik yang materialistik yang dikembangkan di Apa namanya di Eropa dan Barat pada waktu itu gitu kan Dia mencoba melakukan sebuah nalar-nalar terbalik gitu ya Dan sudah terbiasa dalam mendekatan filsafat itu Kita mencoba melakukan kajian-kajian yang transpaluen Jadi sesuatu yang Yang melebihi batas-batas dan kapasitas biasa Jadi kalau orang menganggap misalnya Handphone itu berwarna hitam Seorang filosof itu ingin mencoba meyakinkan bahwa Bahwa handphone itu tidak sehitam seperti yang digambarkan kebanyakan orang bahwa itu hitam Sama seperti ketika kita menyebut bahwa kertas ini berwarna putih itu Itu sebetulnya para filosof seringkali ingin mencoba membuat sebuah deskripsi lain Bahwa sebetulnya kertas itu tidak seputih seperti yang digambarkan gitu ya Oke Baik, satu lagi mungkin Prof ya Ini filsafat, ini topik yang menarik Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa filsafat ini orang yang tidak mengerti Banyak yang tidak mengerti tentang filsafat Tapi banyak secara tidak sadar orang itu telah berfilsafat Jadi ya Prof ya Satu lagi Prof, kalau filsafat dengan seni hubungannya bagaimana Prof? Ya, kan turunan dari filsafat itu Filsafat yang pertama kali itu melahirkan dua logika kan Logika ya betul Dua logika, satu logika matematika, kedua logika statistika ya Dari logika matematika dan logika statistika itu lahir kembali tuh ilmu-ilmu lain tuh Berkembang ya Berkembang lagi Di antaranya adalah ilmu seni dan ilmu psikologi Dan psikologi kan Jadi si seni itu adalah turunan ya Turunan Turunan dari filsafat Tapi bukan Makanya Ini merupakan varian filsafat atau cabang baru dari filsafat? Anak turunan itu Anak turunan ya Makanya bisa dipastikan juga kalau para filosof itu Hampir mayoritas ya Kalau tidak bermaksud untuk menyebut semuanya Mereka yang senang dengan filsafat itu pasti senang dengan dunia seni Nah itu makanya Banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah seniman dan seniman itu adalah Mengandung unsur-unsur filosofi Itu makanya yang tadi saya tanyakan tadi Oke Pemirsa Sekalian seperti ini topiknya semakin menarik Tadi Prop sudah berjanji Kita tunggu janggi selanjutnya bahwa Filsafat itu kan turunannya banyak Mungkin di next season kita akan bahas Bagaimana filsafat dengan agama Bagaimana filsafat dengan pengetahuan Terima kasih atas perhatiannya Salam bertemu kembali dengan kami BDNA Business Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya